Yang selanjutnya sini keempat ada Barbarian nih, badannya berotot banget sumpah Nah buat kalian mau top up game kayak Moonlight Blade, Nitro, Ragnarok Origin Kalian bisa menggunakan Epic Top Up guys Caranya gampang kalian tinggal langsung aja masuk ke website Epic Top Up Habis itu kalian tinggal pilih aja game yang mau kalian top up Contohnya kayak Moonlight Blade Nah disini kalian tinggal masukin di with kalian Kalian pilih aja apa yang mau kalian beli Dan jangan lupa kalian langsung aja pilih pembayaran mau pakai apapun Ya bisa pakai dana, OVO, BCA, dan lain-lain Disini juga kalian jangan lupa kalau kalian top up game apapun Kalian masukkan kode voucher Riko Kucing ya disini Biar kalian dapat bonus diskon up to 2,5% lagi guys Untuk harganya kalian top up So tunggu apa lagi kalau kalian pengen top up, langsung aja top up di Epic Top Up Untuk linknya ada di bawah Let's go Kali ini guys, gue pengen mencoba atau bermain game Dark and Darkner Mobile Jadi ini adalah game RPG Dari mana nih dia stylenya lebih ke style game-game orang luar atau game bule ya Dan kalau gue liat ini tuh udah banyak banget tahap perkembangannya Dan yang gue aneh adalah ini game tuh nilisnya di server Korea dulu Tapi gamenya temanya bukan tema Korea gitu keren ya Kita akan coba aja langsung gameplay seperti apa ya Dan ini udah banyak banget perubahan dari yang 3 bulan yang lalu di CBT pertama kemarin guys Let's go kita coba Disini yang pertama ya ada Job Fighter Yang kedua disini ada Cleric Ini dia untuk Clericnya Cleric ini dia pake Gada sama pake ini guys Dan gue liat grafiknya gila smooth banget ya Yang ketiga disini ada Ranger Ranger ini semacam Archer Yang pasti dia pake Bow Yang keempat disini ada Rogue Dia pake Dagger Simple banget pake Dagger Yang selanjutnya disini keempat ada Barbarian Nih badannya berotot banget sumpah Oke Barbarian Yang ketrakir disini ada Job Magic Yaitu Wizard Oke kita akan next aja langsung Dan disini kita bisa customization Karakternya dan ini bisa jadi cowok Bisa jadi cowok sih Jadi gem ini tidak genderlock ya Gue bikin wizard cewek aja deh Kayak gini aja lah ya Ini game udah tahap perkembangannya kok gak usah udah ketiga kalinya ya ini ya Kemarin waktu itu udah sempet rilis juga Tapi masih CBT Tapi ya grafiknya masih belum kayak gini Dan ini jauh lebih bagus sih Liat ini guys Kurang lebih mainnya kayak gini ya Jadi dia mainnya bukan kekaya game Pada umumnya ya Yang kita tau MMORPG Tapi dia lebih ke game RPG Yang mana kita mainnya tuh kayak main game PS5 Resident Evil lah ya Resident Evil kayak gini guys Yang pasti ini ada kayak quest-questnya juga Kita disuruh kesana Ini by the way gamenya game manual ya Jadi kalo kalian pengen main harus main manual Ini gak bisa auto game Jadi ini emang lebih ke game Seru-seruan aja Yang pasti Yang pasti nanti juga bakal ada fitur online Yang juga tenang aja Dan dia emang gamenya lebih ke dark MMORPG ya Oke kita ambil Kita buka Oh disuruh buka box ya Oke sambil kita buka box Gue pengen masuk ke setting dulu sih Gue pengen ngeliat dari segi grafiknya Gue pengen rubah ke very high Disini performance-nya Oh frame rate-nya udah gue rubah nih ke very high Grafiknya gue pengen rubah ke very high Very high Kerata kanan semua ya Dan ini gue udah rubah Kita liat Harusnya grafiknya jauh lebih bagus Nah ini frame rate-nya udah gue rubah Wah jadi smooth banget ya Oke ini kita liat Kita dapet apa Chess Oh ini kita ngelootnya aja Sampai manual banget ya Oke kita maju ke depan Kita langsung pengen liat sih Battlenya seperti apa guys Eh goblin co Kita pake tongkat lah Gue ngemukul pake tongkat cuy Ah ini udah gue Akhirnya gue pake tongkat sihir Oke Oke Lawannya goblin cuy Oke Kayak duck soul ya Kayak game duck soul Tapi versi mobile gitu loh Ngeri banget goblinnya ya Gambarnya kayak ariel gitu loh Oke kita dapet topi magic Oke Ini dia topi magician ya Namanya juga kita main magic Jadi mainnya pake skill ya By the way kita bahas dari segi UI-nya Untuk UI-nya kurang lebih kayak gini Kayak game FPS Semacam PUBG dan lain-lain ya Tapi dia lebih ke genre-nya Game-nya lebih ke RPG guys Hampir aja kena kepala gue Ini bahaya banget ini game-nya Ada jebakan Aduh kena Anjir ada jebakan-jebakannya coy Kita ngepot dulu deh Ini untuk potion kita ambil Ada band gates juga Ada potion juga Buset sakit amat Ini kita bisa ambil gak sih Oke Oh kita matiin malah lampunya Aneh ya Oke kita buka Kita harus ngingetin questnya dulu nih Kayaknya ya Soalnya disini untuk mapnya Kita harus Masuk ke dalam lagi Ini kayak kita masuk ke dalam goa Yang ada monster-nya gitu guys Jangan bilang ini musuh Musuh coy Satu Dua Tiga Oke Oke Kita casting Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad father Udah lah banget sopah Aduh salah gue main magic coy Oke kita are인 kesitu Main magic ya Soalnya kita maini jarak jauh ya Jadi Kcede archer Oke kita musik bentar-bentar Serang magicnya guys Bentar Bentar Oke Kena kan gue Kena panah Oke Oke, terus ngindar-ngindar nih Aji sakit banget coy Gila, grafik sih keren banget ya Gue berasa kayak ini loh Kayak MMORPG banget Oke, kita sudah pilih disini Ada manual control sama assist control Gue lebih milih ke assist control sih Biar lebih gampang ya Ini kita juga bisa ambil lootan Dan yang gue bingung Ini gue, HP gue Bener-bener dikit banget guys Kita equip Oke, jadi ini dia Lebih ke grafiknya kayak gini guys Oh, bro, kalau dari grafik kita no comment lah ya Emang grafiknya emang game Keren banget sih ini guys Kita dapet equipment baru Dan ini kita juga bisa lihat ya Untuk musuhnya juga Dia lebih ke dark air RPG Yang pasti Apa lagi guys Nah, kita pukul-pukul disini Ini boxnya bisa kita pukul-pukul Jadi kita harus lebih banyak Ngexplore gini guys Disini dapet gold Kita lihat ke sebelah sana Ada apa lagi Ini ada kepala tengkorak Yang bisa kita ambil nih Oke, kita ikut ke depan aja Overall, dari segi game-game Emang kayak gini Nanti kita akan kelarin Map-map atau buka map selanjutnya juga Yang pasti tadi Kalau gue liat sih Di preview-nya dia Nggak cuma di dalam goa Atau grafik yang gini guys Gue berasa kayak main game PS ya Tapi di HP gitu Oke, kita ikutin lagi disini Untuk buka scroll Ini dia untuk scroll-nya By the way, game ini tuh Lumayan agak ditumbuhi juga Sama orang-orang bule Emang pasarnya Padahal orang-orang Bule ya Bukan orang jawa Yang pasti yang taunya game cuan Ini dia bukan game cuan Oke, oh, gue berhasil escape Berarti dia lebih ke stage Kayaknya ya Kita kayaknya akan kebuka stage selanjutnya nih Kita lift Oh Kita mainnya Bisa multiplayer guys Bertiga sama orang lain Oh, like a PUBG Tapi dia lawannya Bukan lawan orang Dia bukan battleground Tapi RPG Mau open world Bukan battleground Kayak kita harus gelapin stage-stage-nya Tapi bisa party sama orang lain Kita read out dulu Wah, ini hadiah-hadiah-hadiah Pre-registration Disini kita lihat ya Disini ada event-event juga Ada day Ini kita lihat dulu menu Menunya satu-satu ya Ada daily login Segala macem Wah, ini bisa mabar guys Mabarnya bener-bener Mesti bertiga tapi ya Mini maksimal bertiga Oke Youtube subscriber event By the way ini Oh ya Oh ya, gue pengin Suka intern info juga kalian Kalo game ini udah rilis ya Udah rilis di server Korea Guys Tapi ya Nah ini banyak banget orang-orang Dan disini kita bisa Lihat ke lokal Ini cat lokal EN-nya Friends Guild Dan ada guild Ada party juga Jadi kalian bisa kayak barangan gitu lah Teman-teman kalian Untuk kelarin quest-nya Disini ada kingdom pass Kita bisa lihat juga Kingdom pass-nya Ini bisa dibeli ya Battle pass lah ya Kurang lebih Oke Kita lanjut aja Langsung ke skill Nah ini untuk skill-skill-nya Kita bisa pake fire Dan ini Pusin ikan level dulu sih Baru kita bisa pake skill-skill lain Ini dia skill arcane Sama skill ice Untuk si wizard sendiri Ada pasif skill-nya juga Yang bisa kalian baca-baca Oke Jadi di dia ya Untuk dari segi gameplay-nya Jadi kurang lebih Kalian bisa multiplayer Ini guys Oh ini ada merchan Multiplayer matchmaking lah ya Oke Kita coba aja lanjut lagi Disini Gue pengen liat juga Ini Tiket ya Pake tiket ternyata Setiap kita masuk tuh Ada kayak stamina Pake tiket gitu guys Nah ini stage design selanjutnya ya Kita coba matchmaking Jadi lebih ke multiplayer game guys Ternyata ya Gue pikir dia kayak Open world aja gitu Story Ternyata Multiplayer games dungeon Tuh Kita harus matchmaking Bareng sama orang lain guys Wah ini keren sih konsepnya Emang beda daripada game-game Yang selama ini Gue mainin ya Lumayan lah guys Ini game Ya kalo kalian pengen coba download Sekali lagi ya Kalian bisa langsung aja download Di playstore Indonesia Eh playstore Ya kalo kalian pengen coba download Sekali lagi kalian bisa langsung aja Download di playstore Korea Atau kalian bisa download Download melalui APK aja APK nya ada di Mawak Kalau udah gue kasih guys Overall ini game juga cocok juga Buat hape kentang ya Karena ini gue main Sekitar udah hampir 15 menit Suhunya juga masih 35 derajat Seharusnya aman ya Pukul-pukul Kita harus nyari dropan dulu deh Buat lawan-lawan bobbling kayak gini Oke Oke nice Eh kabur dia co Kabur dia co Lembak-lembak Bukulnya palanya lah Bang Oke ini dapet lootan loh So ya jadi itu deh untuk gameplaynya guys Kalo kalian pengen download Langsung aja kalian download aja Melalui APK yang dibawah Atau kalian bisa langsung aja download Di playstore Korea Game ini sudah rilis secara global juga kok guys ya Ya so thanks for watching guys Sekali lagi jangan lupa kalian buat Like and subscribe From the comment to the video And till next time Bye bye